Luar biasa jamaah ya Allah Akbar walillahilham Dari jam-jam bismillah saya akan minumnya ya Bismillahirrahmanirrahim Di air jam-jam pun disini tidak terlalu padat ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Saya minum air jam-jam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Mas Dawi Al-Hadgar Belangin Saat ini saya berada di tempat syai atau mas'ah Di Masjidil Haram Karamah Masya Allah Tabarakallah Di hari ini ribuan jamaah telah memadati Masjidil Haram Untuk melaksanakan ibadah umroh Wabila khusus ini adalah pelaksanaan syai Insya Allah Tabarakallah Di depan saya ini adalah mas'ah ya Ada tempat syai Dimana jamaah umroh Ketika melaksanakan rukun umroh Atau rukun haji ya Pelaksanaan syai ini Memulainya dari bukit safa ini Dan Saat ini ketika jamaah umroh Dari berbagai negara Masuk ke Arab Saudi ini Khususnya kota Mekah Tempat syai ini dipadati jamaah umroh ya Insya Allah Tabarakallah Jamaah penuh ini di tempat syai ini Sampai berjubel-jubelan ini Masya Allah Tabarakallah Jadi ini jutaan Atau ribuan jamaah ya Dari berbagai dunia Ini sedang melaksanakan syai Masya Allah ini sampai padat Ini sampai ada yang Sampai padat seperti ini Nah begitu pula yang menyewa motor ini Motor listrik ini juga Banyak sekali ini ya Ini yang menyewa motor listrik Sehingga untuk menjaga kebersihan Selalu di Setirnya itu selalu di Bersihkan dengan Disinfektan ya Ini sampai setepnya Sampai habis ini Ini menunjukkan memang Kali ini Di tempat masya ini Tempat syai ini Memang Penuh ya Kali ini umroh hal ini Allah Akbar Dan tidak lupa Saya doakan untuk penonton setia Youtube saya Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan kemudahan Kalian semuanya ya Bisa untuk melaksanakan Ibadah haji dan umroh Ketanah suci mekah dan mekaramah Dan bisa merasakan Bisa melaksanakan Rukun haji Ataupun rukun Umroh Yaitu Sa'i Antara bukit Syafa dan Marwah Ini adalah motor-motor yang Cadangan ini Yang terbaru ya Ini masih dibungkus Ini nanti Kalau kehabisan cetok Ini nanti Akan dikeluarkannya Ini motor-motornya Masih baru-baru Semuanya Dan lampu hijau Di atas saya ini adalah Sunnah Ketika kita Berlari-lari kecil ya Di antara lampu hijau ini Sekarang pertanyaannya Di antara Bukit Syafa dan Marwah itu Berapa meter? Kurang lebih sekitar 400 meter Dan Dari Syafa ke Marwah Dihitung satu kali ya Sedangkan Kita melaksanakan Syak ini harus Tujuh kali Syafa Marwah Satu kali Marwah Syafa Satu kali lagi Jadi dihitung Tujuh kali Dan di setiap dinding ini Disediakan Hand sanitizer Agar kita Senang biasa Selalu Mencuci tangan kita Dengan hand sanitizer Dan ini merupakan Fasilitas dari Para Pekerja Masjidil Haram Yang bertujuan untuk Jamah mukroh Biar sehat semuanya Tidak ada yang terkular Penyakit Omikron Begitu pula Disini disediakan Air jam-jam Masya Allah Barakallah Air jam-jam Bismillah Saya akan Minumnya ya Bismillahirrahmanirrahim Di air jam-jam pun Disini Tidak terlalu padat Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Saya minum air jam-jam dulu Alhamdulillah Ini memang luar biasa ya Jamah mukroh Di Tepatnya ini Di sore hari ya Terima kasih Terima kasih Inilah situasi Dan kondisi ya Saat ini Terbaru dari Mas Awia Melaporkan dari Mas Yitil Haram Mekah Halm Karamah Tentang suasana Umroh Yang Di tempat Syai ini Melimpah ya Melimpah Ruah Para jamaah Melaksanakan Rukun Umroh Terima kasih Jadi memang Mereka tetap Terjadwalkan Agar apa Semua ini Semua itu Demi Keselamatan Kesehatan Para jamaah juga Seperti Para mukimin yang ada di Kota Mekah Atau Para penduduk Mekah Juga Tetap dibatasi ya Pelaksanaan Umroh Tidak bisa sewaktu-waktu Seperti sholat ya Kalau sholat Kita bisa sewaktu-waktu Mendaftar Melaksanakan sholat Berbeda sekali Untuk pelaksanaan Ibadah Umroh Tetap dibatasi ya Dan dari Shafa Marwa ini Dibutuhkan berapa menit Kurang lebih sekitar 7 menit ya 7 menit Sampai 10 menit Kalau yang cepat Bisa sampai 5 menit Satu kali ya Satu kali antara Shafa Marwa Dan Alhamdulillah Di depan saya ini Sudah Bukit Marwa Bukit Marwa adalah Setelah Shafa ya Permulaan di Bukit Shafa Kemudian Jamaah Umroh Atau Jamaah Haji Melaksanakan shah ini Nanti ketika 7 kali putaran Terakhir kali Pasti berhentinya Di Bukit Shafa Kemudian keluar Pintu keluar Di Bukit Shafa Jadi Bukit Shafa ini Agak sedikit menanjak ini ya Ini menanjak ya Assalamualaikum 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 Beri Luar biasa Jamaah ya Allah Akbar Wa Lillahi Alhamdulillah Saat ini saya sudah berada di Bukit Shafa Bukit Shafa itu seperti apa sih Saya akan tunjukkan ke kalian semuanya ya Ini adalah Bukit Shafa Dan di Bukit Shafa berbeda bukan Ini Bukit Marwah ya mohon maaf Bukit Shafa dan Marwah berbeda ya Kalau Bukit Marwah ini Gunungnya hanya tersisa sedikit Tapi masih disisakan ya Beda dengan Shafa Shafa agak Agak tinggi ya Dan inilah Bukit Marwah ya Ini Bukit Marwah ini Di depan ini Ini batunya ya Masya Allah Ini suasananya di Bukit Marwah ya Oke itulah tadi Saya berbagi suasana terkini Pelaksanaan Ibadah Umroh Yang di tempat Saya khusus Masya Allah Terbarokallah Luar biasa Padat sekali di tempat saya ini Sekian tayang kali ini Mudah-mudahan bisa memberikan Masa manfaat para penyesal semuanya Jangan lupa apabila Pelaksanaan ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati